Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan ide sangnya widi Oke, hari ini Bu Guru akan mengajarkan anak-anak pelajaran agama Hindu kelas 2 ya Sebelum itu perkenalkan namanya Bu Guru Nilo Gede Kusuma Santi Bisa dipanggil dengan Bu Guru Santi Baik, untuk materi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai Atma sebagai sumber hidup Kita sebagai umat Hindu memiliki 5 dasar keyakinan atau pedoman dalam kehidupan kita Yang disebut dengan Pancasrada Ada pun bagian-bagiannya yaitu 1. Percaya dengan adanya Brahman 2. Percaya dengan adanya Atma 3. Percaya dengan adanya Karma Pala 4. Percaya dengan adanya Punar Bawa 5. Percaya dengan adanya Moksa Namun, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai yang bagian kedua Yaitu percaya adanya Atma Apa itu Atma? Anak-anak tahu apa itu Atma? Atma adalah percikan terkecil dari sang yang widi yang berada di dalam setiap makhluk hidup Siapa saja yang termasuk makhluk hidup? Coba lihat gambar yang pertama itu ada anak-anak Yang termasuk makhluk hidup adalah anak-anak atau manusia Kemudian gambar yang kedua itu berbagai hewan Ada zebra, singa, jeratah, gajah, dan lain-lain Itu juga termasuk makhluk hidup Kemudian gambar yang ketiga itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya Berbagai jenis tanaman Dan itu juga termasuk makhluk hidup yang di dalamnya ada Atmanya Atma merupakan bagian dari sang yang widi Yang dapat memberikan energi hidup bagi manusia, hewan, dan tumbuhan Jadi dapat kita katakan Atman merupakan energi hidup Kalau kita andaikan hubungan Atma dengan Brahman Yaitu seperti matahari dan sinarnya Matahari adalah Brahman atau Tuhan atau Sang Yawidi Kemudian sinar-sinarnya itu adalah Atma yang tidak dapat terhitung jumlahnya Kemudian lihat gambar di samping Hubungan Atma dengan badan atau makhluk hidup Dapat diibaratkan seperti ibaratkan kereta Jadi Atma merupakan orang atau kusir Kemudian kereta merupakan badan makhluk hidup Jadi Atma itu ada pada setiap makhluk hidup Dan menghidupkan setiap makhluk hidup Berdasarkan slokat Bagawad Gita dapat kita rangkum berbagai sifat-sifat Atma Antara lain 1. Akledia Artinya tidak terlukai oleh senjata 2. Adahya Artinya tidak terbakar oleh api 3. Akledia Artinya tidak terkeringkan oleh angin Acesia Artinya tidak terbasahkan oleh air Nitia Artinya Abadi Sarwagata Artinya ada di mana-mana Santanu Artinya tidak berpindah-pindah Acala Artinya tidak bergerak Awyakta Artinya tidak dilahirkan Acintia Artinya tidak terpikirkan Awikara Artinya tidak berubah Dan Sanatana Artinya selalu sama Dan kekal Nah Apa yang terjadi Bila Atma pergi meninggalkan tubuh makhluk hidup Ayo ada yang tahu Iya Jawabannya Makhluk hidup itu akan Mati Atau Meninggal Coba anda-anda lihat Gambar yang pertama Itu adalah gambar seorang wanita Yang Sang Atma Meninggalkan Badan Itu Terus Gambar yang kedua Bila Atma sudah meninggalkan Tubuh Makhluk hidup Maka Makhluk hidup itu Akan mati Begitu juga dengan gambar yang ketiga Gambar yang ketiga Pohon yang sudah mati Atau sudah kering Itu Atmanya sudah Meninggalkan Badan pohon tersebut Jadi demikianlah materi mengenai Atma sebagai sumber hidup Jadi Anak-anak Mari kita selalu bersyukur Kepada Sangnya Widi Atas segala nikmat Rahmat Karunia yang diberikan kepada beliau Kita masih diberi kesempatan Untuk hidup Masih bisa beraktifitas Masih diberikan kesehatan Masih memiliki kesempatan untuk selalu berbuat baik Demikianlah materi kita hari ini Terima kasih Bu Guru Akhiri dengan Salam Ramasanti Om Santi 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 Om Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi